Intro Halo Assalamualaikum Bersama saya Rosy Dan saya Hani Akan menemani Dutcapil semua dalam acara reportase administrasi kependudukan Saat ini kita sudah berada di Litonsos Keputih Di mana nanti kita akan melakukan pendataan warga Litonsos Untuk administrasi kependudukannya Untuk informasi yang berjelasnya bagaimana Coba kita lihat di dalam Mari kita ke sana Yuk Halo Sobat Dutcapil Jadi saat ini kita sudah mengumpulkan warga dari Litonsos Yang akan dilakukan pendataan perekaman biometri Nah setelah dari sini Ini nanti akan menuju ke lokasi tersebut Di sini akan dilakukan pengecekan Melalui sidik jari atau aris mata Nantinya kalau dia memang warga Surabaya Dan belum melakukan perekaman EKTP Pedugas Dispen Wicatil akan siap melakukan perekaman EKTP Bagi warga yang ada di sini Jadi Sobat Dutcapil Di sini nanti warga yang ada di Litonsos Akan ditanyai mengenai NIK Apabila dia membawa KTP Bisa langsung diserahkan ke petugas Untuk pengecekan apakah sudah melakukan perekaman EKTP Atau belum Namun apabila tidak membawa EKTP Biasa khawatir Karena petugas yang ada di sini Akan melakukan interview Mengenai sekitar nama, tanggal lahir Alamat tempat tinggal dan lain-lain Nanti akan dicarikan secara manual Kedalam dada bis pendudukan Jadi sehingga setelah diketahui Apabila dia warga Surabaya Dan ditemukan NIK-nya Akan langsung dilakukan pengecekan untuk EKTP-nya Hai Sobat Dutcapil Kali ini saya bersama dengan Pak Agus Kita akan bertanya-tanya kepada beliau Pak, mohon maaf Bagaimana pendapat Bapak Tentang acara jemput bola Untuk warga Litonsos saat ini Pak Saya sangat bersyukur Dan mengapresiasi sekali Kegiatan yang dilaksanakan oleh Teman-teman di Spundit KTP Karena ini menjadi langkah awal Bagi dinas sosial Dalam rangka Mengurangi doken Yang selama ini menjadi tanggung jawab Pemintaan kota Surabaya Dalam hal penanganan penyandangan masalah kejadian sosial Dimana mereka yang selama ini Tidak diketahui status kependudukannya Akan menjadi jelas Dengan jelasnya status kependidikan mereka Akan memudahkan dinas sosial Untuk melakukan reunifikasi keluarga Pemulangan ke daerah asa Ini adalah salah satu tujuan Dari pengguna kota Surabaya Bagaimana mereka Yang menjadi penghuni Di konses kekota ini Bisa diketahui keberadaan keluarganya Nah Untuk diketahui keberadaan keluarganya Harus ada mekanismenya Salah satunya melalui pendataan Yang dilakukan oleh teman-teman di Spundit Nah dengan diketahui Asal-usul dan status kependidikannya Maka langkah berikutnya adalah Dini sosial melakukan Melaksanakan pengulangan ke daerah asa Salah satunya adalah pendataan geometrik dulu ya Pak Betul Jadi ini adalah mempercepat proses Untuk kita mengetahui status kependidikannya Selama ini kita sudah melakukan upaya-upaya lainnya Dengan cara melakukan assessment Melakukan edifikasi Tapi belum maksimal Mudah-mudahan dengan cara geometrik ini Malah memudahkan dan mau Memberikan kepastian status kependidikan yang disangkutan Siap Untuk harapan dan ini Pak Pak? Untuk kegepannya seperti apa? Ya saya berharap disependuk Agar secara kontinu Melakukan kegiatan seperti ini Di konses kekotik Karena apa? Karena kedatangan mereka Kehadiran dari Mereka-mereka penghuni itu Itu tidak isi daya tetapi rutin Karena mereka merupakan bagian dari proses penertiban yang dilakukan oleh tim terpadu Mereka kota Surabaya Maka kita berharapnya juga Mereka dari tim terpadu juga rutin melakukan geometrik seperti ini Jadi disabat Duk Syapil Dari dinas perpendudukan sendiri Diharapkan untuk datang secara rutin dan kontinu Jadi untuk pendataan perekaman geometrik Awal mula bagi warga Liponsos Karena ini menjadi langkah awal Untuk diketahui status kependudukannya Kemudian dilanjutkan dengan status kependudukan jelas Akan memudahkan pemerintah kota Surabaya Untuk mengembalikan mereka kepada keluarganya Dan karena selama ini tidak diketahui Untuk masalah identitas dan keberadaan dari mana Warga Liponsos datang seperti itu Terima kasih banyak Bapak Sebab Duk Syapil Setiap warga negara berhak mendapatkan identitas atas keberadaan dirinya Melalui mandat ini sangat efektif bagi warga untuk mencari dari kependudukannya Yaitu melalui sidik jari dan aris mata Warga bisa diketahui bahwa sebelumnya dia jadi warga mana Dan dari hasil itu akan digunakan oleh pedugas Liponsos Untuk memilih warganya Agar si pasien atau warga yang ada di Liponsos ini Bisa kembali ke keluarganya Bersama saya Rosy Dan saya Hani Cukup sekian reportase pada hari ini Dan saya sampai ketemu pada reportase berikutnya